Intro Baik masih bersama saya Nisa Sayuta dalam Kompas Pekalongan Beralih keberitaan lain saudara diduga akibat hubungan arus pendek listrik Sebuah bangunan hotel di Jalan Gajah Mada terbakar Api diduga membakar bangunan gedung lantai 5 hingga lantai 8 Api yang berasal dari lantai 5 bangunan gedung hotel Jalan Gajah Mada Sabtu sekitar pukul 5 pagi diketahui warga membesar Dan menjalan ke lantai 8 bangunan gedung hotel Tendrum Semarang Warga yang kebetulan melintas melihat api cepat membesar Dan merambat ke bagian lantai atasnya Melihat kejadian tersebut warga berusaha memberitahu ke petugas Dan meneruskan ke petugas pemadam kebakaran kota Semarang Empat unit mobil pemadam kebakaran yang datang ke lokasi berhasil memadamkan api Yang menjelar ke lantai 8 bangunan gedung hotel tersebut Kejadian kebakaran yang menimpa bangunan gedung hotel Tendrum di Jalan Gajah Mada tersebut Hingga kini masih dalam penyelidikan aparat kepolisian Polsek Semarang Tengah Sebuah mobil menabrak deretan kios pasar darurat di Solo Mobil sempat melarikan diri namun berhasil dihentikan oleh warga Diduga pengemudi kehilangan kendali karena remblong Deretan kios pasar darurat di pasar lagi Solo ini berantakan setelah dihantam mobil Setidaknya tiga kios hancur dan menyisikan puing-puing Sementara bagian podi mobil juga tertinggal di lokasi Mobil yang menabrak sempat melarikan diri namun berhasil dihentikan warga tak jauh dari lokasi Dua orang yang ada di dalamnya sempat menjadi sasaran amukan warga Namun oleh Linmas dan Satpampasar, keduanya segera diamankan ke kantor kelurahan Setabelan Mobil dikendarai oleh Wahyu Caturputra, warga Kabupaten Karanganya Mobil melaju dari utara dan kehilangan kendali Itu dari arah utara ke selatan Nabrak kios daurat pasar lagi Tidak ada Tadi pas di itu sempat lari atau gimana? Sempat lari, posisi ke tempat lokasi daurat taman Di anu sama keluarga Tidak ada korban jiwa maupun luka karena kios dalam keadaan kosong Kedua penumpang juga bersedia mengganti semua kerugian Namun keduanya syok sehingga tidak bersedia diwawancara awak media Sementara kerugian akibat peristiwa ini ditaksir mencapai jutaan rupiah Akibat diguyur hujan selama beberapa jam Talut sebuah masjid di desa Siderjo Purwarjo longsor dan menutup jalan desa Dengan bantuan alat berat dari BPBD Puluhan warga TNI Polri dan Relawan Melakukan pembersihan puing-puing talut agar akses jalan kembali terbuka Talut masjid yang longsor tersebut terletak di desa Siderjo Kecamatan Purwarjo dan ambrol menutup jalan pada Sabtu sore Sejumlah saksi menyatakan ambrolnya talut terjadi sekitar pukul 15.30 saat hujan sudah mulai reda Warga mendengar suara arah dari masjid suara gemuruh Dan setelah diperiksa ternyata talut samping masjid ambrol dan menutup jalan Amrolnya talut setinggi 5 meter dan lebar 25 meter tersebut Diduga karena tanah di sekitar talut yang memang labil Faktor lainnya yang menyebabkan ambrolnya adalah tanah yang mengandung air hujan tersebut terlalu berat Sehingga talut tidak kuat menahannya Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini Saat kejadian berlangsung, kondisi jalan sedang sepi Namun, akses jalan desa yang terputus sempat mengisolir puluhan keluarga di RT6 Dusun Jembeyan Ya, hari ini pembersihan kita mantap bantuan dari BBPD Kita dibantu dengan alat beratnya Juga bersama-sama warga masyarakat ataupun Pak SP sendiri Ikut langsung kerja bakri Ini termasuk talut baru, baru dibangun untuk DD 2019 ini Maka mungkin kondisinya belum kuat Menahan longsoran karena di bagian atas ada tanah urugan Sehingga ketika kepadatannya cukup berat Belum kuat menahan beban tanah dari atas Yang karena usia beras kemarin menyebabkan beban terlalu banyak Sehingga kurang kuat Puluhan warga Dusun Jembeyan dibantu sejumlah anggota TNI Polri, BPBD, dan relawan melakukan gotong royong Membersihkan material talut yang menutup jalan Pihak BPBD juga ikut membantu mengirimkan alat berat Untuk mempercepat proses pemindahan material talut yang longsor Liburan obyek wisata Gucci di Serbu Warga Tunggu setelah jodoh berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!